Salam Jumat Tuhan selamat hari minggu kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang baik pada hari ini kita sudah ada minggu yang keempat pada bulan Mei ini tidak kebetulan juga pada hari ini teman-teman kita dari saudara-saudara muslim sedang merayakan hari raya Idul Fitri tentu kita berdoa mereka juga ditolong Tuhan diberkati Tuhan mereka berjumpa dengan kekuasaan Tuhan yang luar biasa pada minggu yang keempat ini tema firman Tuhan kita bersama-sama adalah disiplin dalam ibadah kelompok kecil disiplin ibadah kelompok kecil firman Tuhan dalam kisah rasul pasal 2 ayat 46 berkata dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah mereka memencahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati ini adalah ciri daripada jemaat-jemaat ataupun kelompok-kelompok kecil yang terbangun di wilayah orang-orang percaya ataupun jemaat Tuhan tentu sudah sekalian kelompok kecil inilah menjadi bagian daripada kelompok jemaat besar yang kemudian mereka ketika berkumpul bersama-sama maka mereka dalam sebuah ibadah yang lebih disebut dengan ibadah raya perbedaannya adalah ketika mereka dalam kelompok kecil jumlahnya tidak besar paling kurang mungkin 8 sampai dengan 12 orang atau bisa lebih saudara-saudara tetapi jumlah yang besar sudah sekalian menjadi kelompok daripada semua kelompok-kelompok kecil yang ada di lingkungan daripada jemaat-jemaat Tuhan tentu kelompok kecil memiliki fungsi yang berbeda dari kelompok besar ataupun ibadah raya menarik untuk kita simak bahwa jemaat mula-mula adalah jemaat yang bertumbuh dari kelompok-kelompok kecil mereka bertekun, mereka bersama-sama, belajar firman bersama-sama dan mereka kemudian bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan saya sangat percaya jika kelompok kecil kita terapkan dalam persekutuan antara kita dengan yang lain kita akan terbangun bersama-sama dalam persekutuan yang intim dan dewasa di hadapan Tuhan tiga ciri daripada kelompok kecil yang penting kita belajar adalah yang pertama kelompok kecil adalah kelompok yang didasari pada kebutuhan yang bersama kebutuhan kelompok kecil itu sudah sekalian akan menjadi penting karena ini adalah menjadi perekat bagi mereka itu artinya kelompok kecil adalah kelompok yang kebutuhannya sama, pergumulannya sama bahkan mereka terikat oleh karena ikatan tali kasih yang paling dekat satu sama lain saya berharap harusnya kita adalah kelompok-kelompok yang membeli kebutuhan bersama dalam hal iman, dalam hal kerohanian, dan juga hal yang lain dan itu akan membawa kita menjadi kelompok kecil yang unit yang kedua ciri daripada kelompok kecil adalah mereka terbangun di dalam ikatan tali kasih yang lebih erat maka mereka akan menjadi kelompok yang saling membangun, saling memperhatikan, saling peduli itu artinya kelompok-kelompok ini sudah sekalian tidak lepas daripada bagaimana mereka antara satu pribadi dengan pribadi yang lain atau antara orang-orang tertentu dengan orang-orang lain dalam kelompok itu mereka adalah orang-orang yang terbangun untuk saling mengasihi, saling mencintai berarti di kelompok kecil lah tempat itu terjadi dan kelompok ini menjadi sangat penting dan perlu menurut saya ketika kita berada di kelompok kecil jauh lebih mampu sudah sekalian untuk kita bisa mengekspresikan segala sesuatu tentang kasih kita, tentang apa yang menjadi kerinduan kita diantara kelompok-kelompok tersebut berarti inilah wadah yang bisa kita gunakan untuk menjadikan kita diberdayakan di sana yang ketiga, kelompok kecil lah tempat pemuritan bagi anak-anak Tuhan artinya apa? bahwa di kelompok kecil lah cirinya terjadi pemuritan berarti setiap orang dalam kelompok ini akan secara bersama-sama untuk rela dan mau dimuridkan berarti apa yang terjadi? mereka diajar, mereka dibina, mereka dididik mereka mengerti tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan ketika kelompok ini terbangun demikian saya percaya, kelompok ini yang bercirikan pemuritan tersebut mereka akan bertumbuh menjadi dewasa menjadi jemaat Tuhan yang kuat dan kokoh yang mampu menghadapi segala sesuatu bertumbuh lah melalui kelompok kecil maka engkau akan melihat karya kerja Tuhan dalam dirimu dan juga dalam kelompok itu selamat hari minggu, Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati